Sebelum lanjut videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau gimana kabarnya semoga sehat selalu Oke teman-teman jadi di video kali ini saya mau update burung shogun saya yaitu si Oliver Karena kebetulan sekali si Oliver ini sudah cukup lama tidak saya update Dan kemarin juga banyak yang tanya Bang Oliver dimana? Oliver masih ada di rumah dan kemarin memang sempat ada beberapa bulu yang jatuh atau nyulam Makanya burungnya saya seteratkan di rumah dulu dan sekarang sepertinya nyulamnya sudah selesai Karena tidak ada bulu-bulu elus maupun bulu besar yang jatuh Dan sekarang saatnya kita update kembali Dan rencananya hari ini saya mau melatih mental dari si Oliver ini Karena sudah cukup lama burung ini tidak saya latih mentalnya Nah jadi si Oliver ini adalah burung yang dulu saya dapatkan dari Ombyokan Jadi burung ini murni saya dapatkan dari Ombyokan Waktu saya beli itu masih hijauan Sampai sekarang saya rawat sudah cukup lama dan hampir full metallic Dan bahkan video pertama kali ketika saya dapatkan burung ini juga ada Kemudian juga saya lakukan update di setiap perkembangannya hingga saat ini Jadi saya merawat si Oliver ini benar-benar dari nol Bukan membeli burung jadi atau burung bunyi yang tinggal melanjutkan perawatan Tapi benar-benar saya rawat dari nol Kemudian saya coba akan tunjukkan sedikit mengenai pakan harian yang saya gunakan Atau yang saya pakai untuk si Oliver ini Untuk pakan sederhana saja dari burung ini Cukup menggunakan rajikan susu denkau Yang kemarin sudah saya buatkan videonya Yaitu menggunakan susu denkau, air gula, dan juga minyak ikan Kemudian untuk tambahannya hanya menggunakan ekstra fooding Yaitu ulat kandang Nah jadi untuk rawatan sendiri burungnya ini sangat mudah sekali dan tidak neko-neko Tidak menggunakan doping juga Karena kebetulan saya itu penikmat proses Penikmat burung ombyokan, gerabakan, hingga akhirnya dia itu mau bunyi Jadi saya lebih suka menikmati prosesnya meskipun lama tapi tidak apa-apa Nah jadi rencananya hari ini saya coba tes mentalnya Saya akan bawa ke kebun di belakang rumah saya Nah jadi saya akan bawa di sana ya teman-teman Kebetulan di belakang tadi saya sempat mendengar beberapa kali Ada suara burung sogon liar Dan itu bisa kita gunakan untuk memancing emosi dan melatih mental dari burung sogon kita Oke teman-teman sekarang tidak sebar lama-lama Langsung saja kita bawa si Oliver ini ke belakang rumah Oke saya ambil dulu Sekarang langsung kita bawa ke belakang rumah Kebetulan hari ini cuaca cukup bagus teman-teman Walaupun kemarin sempat hujan deras Tapi sekarang cuacanya cukup bagus lagi Oke kita bawa ke sini dulu Oke teman-teman jadi rencananya Oliver ini akan saya taruh di pohon ini Nah nanti akan saya taruh di bawah pohon sini Dan ini sudah saya siapkan Ini saya berikan bambu ya teman-teman Buat nanti menggantungkan si Oliver ini Nah kebetulan tadi beberapa kali saya dengar itu ada burung sogon liar Di sekitar sini Untuk tepatnya saya kurang tahu Yang jelas ada di sekitar sini, di belakang sini Ya siapa tahu nanti kalau Oliver saya taruh di sini Burungnya itu dengar Dan mau menghampiri si Oliver ini untuk tes mental Nah bisa dilihat ini burungnya semi giras Burungnya tidak jinak Kemarin ada yang tanya Bang kebanyakan burung sogonnya kebunyi-bunyi apakah jinak? Tentu saja tidak Bisa dilihat di sini si Oliver ini semi giras Tapi girasnya sudah mapan ya teman-teman Jadi tidak menabrak ruji sangkar Dan terlihat gerakannya itu teratur Oke sekarang saya mau tunjukkan dulu tempat yang akan saya gunakan Untuk menggantung si Oliver ini Nah di sini teman-teman jadi rencananya Si Oliver nanti akan saya gantung di sini Ini sudah saya berikan bambu Untuk nanti menggantung si Oliver ini Nah kurang lebih seperti ini Ini saya berikan bambu Kemudian di atasnya sudah pohon nih teman-teman Cukup banyak sekali untuk di daunannya Ini spotnya cukup bagus Untuk menarik burung-burung sogon liar di sekitar sini Oke sekarang kita coba gantung dulu si Oliver di sini Oke teman-teman Ini si Oliver mau saya gantung dulu Nah jadi kurang lebih seperti ini Ini burungnya sudah saya gantung di atas Oke dan setelah itu kita akan tinggal dulu ya teman-teman Sambil kita lihat apakah nanti sogon liarnya mau datang ke sini Dan menghampiri si Oliver Untuk melatih mentalnya Dan kita lihat respons si Oliver kalau ada sogon liar Apakah si Oliver mau bunyi Atau malah ketakutan ketika ada sogon liar di dekatnya Oke sekarang kita akan coba tinggal si Oliver dulu Ini terkadang si Oliver juga bikin bingung Ini burung kalau baru saya keluarkan dari rumah Atau saya buka kerodong saya gantung Pasti dia akan cosplay jadi kelelawar sebentar seperti ini Gatau lagi ini kenapa ini Kok malah jadi kelelawar Padahal pergaulannya itu sama jala kebu Ya gak apa-apalah kita tinggal dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman jadi tadi ada sogon liar menghampiri si Oliver Nah ini Oliver saya taruh disana ya Sebentar saya zoom dulu Nah jadi tadi ada yang menghampiri Dan ternyata responsi Oliver cukup bagus Berani melakukan perlawanan Dan juga sudah mulai ngalas ngelepar Nah ini tandanya mentalnya sudah bagus Dan sudah ada Nah untuk sogon liarannya tadi saya kurang jelas Tapi yang pasti tadi sogonnya masih hijauan Entah itu betina atau memang hijauan saya kurang tahu Karena kurang jelas Dan yang terpenting disini adalah Pelatihan mental hari ini sangat memuaskan Nah sekarang saya mau ambil si Oliver dulu teman-teman Kebetulan ini sudah sore Sekitar pukul 4 sore Dan kebetulan sudah azen juga Dan sudah memasuki waktu asar Jadi sekarang si Oliver kita ambil Dan kita istirahatkan di rumah Nah ini si Oliver sudah saya turunkan Nah mungkin buat teman-teman di rumah Yang memiliki burung sogon satu ekor Ataupun tidak banyak di rumah Mungkin teman-teman bisa latih mentalnya Dengan cara seperti yang saya lakukan tadi Jadi sesekali kita bawa ke kebun belakang rumah Atau yang dekat dengan pepohonen Dan di sekitarnya cukup banyak burung-burung liar Dan tidak hanya burung sogon saja teman-teman Meskipun ada burung gereja Burung kutilang Dan burung yang lain itu tidak masalah Karena itu nanti dapat menumbuhkan mental Dan juga faktor dari sogon kita Yang terpenting di sekelilingnya Cukup banyak burung-burung liar Oke teman-teman Jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat Edukasi dan juga informasi Untuk teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih